Besanan yang udah tepat Baik, kita akan segera memulai sesi Tanya Jawa Silahkan, saya langsung membuka sediap Rekan-rekan media udah banyak tanya soal saya tadi Silahkan, mas, mic-nya mana ya? Terima kasih, saya monggis dari Rekan Keluarga Rakyat Pertama, saya ucapkan selamat untuk Asam Indra Yang juara lagi untuk Olai Inggris tahun ini Yang saya mau pertanyakan, yang pertama Ini soal usia Kan sudah tidak muda lagi Saya tahu paling target tahun ini mungkin Olimpiadu Yang saya tanyakan dengan usia yang sekarang Apakah sudah merencanakan kapan untuk istirahat ini? Saya lihat, yang muda-muda ubahannya sudah cukup banyak Dan pesan yang di danda putra cukup pentas Itu yang kedua Tadi seperti tawaran dari Pak Yopi Kalau nanti istirahat, apa berminat untuk jadi pelatih? Terima kasih Oke, pertanyaan dari Pak Puklis Silahkan, Indra Pak Bandulu Ya, mungkin memang usia kita sudah tidak muda lagi Cuma, saya masih ingin main, saya masih senang berminat juga Jadi mungkin ya, mungkin 2-3 tahun lagi sih Itu mungkin sih ya Terus, apa tadi? Tadi pertanyaan kebawaan, konsepnya mau jadi pelatih? Ya, Indra juga boleh Mau gak jadi pelatih? Ya, kalau saya sih Mungkin mau sih ya Jadi Kok mungkin terus kan? Masih senang Pak Minton, jadi ya Mau lah kalau jadi pelatih Ya, jadi Mas Mainnya tiga tahun lagi 2019 kan? Tambah tiga 2022 Oh, mungkin Terus, setelah itu dia mau pelatih Bapak? Ya, mungkin usia kita memang muda-muda lagi Tapi saya rasa jiwa kita masih muda Wee, luar biasa Jadi semangat kita juga gak mau gak lama yang muda-muda Tapi emang usia gak bisa diboongin Iya Emang dari kita motivasi terus tetap dijaga dan terus semangat Bah, katanya tiga tahun lagi, gimana? Itu kan mungkin katanya Oh, mungkin Oke Bisa jadi lima tahun lagi Oke, luar biasa Bisa jadi empat tahun lagi loh Mas, lebih lama Pak Yopi, ada yang mau ditambahkan? Ya, usia memang tidak muda laki Tapi belum tua Jadi masih ada banyak kesempatan Di sebab bulan juga ada injury time Tadi tiga tahun bisa tambah, lima tahun Masih mungkin Jadi pelatih, ya semua terbuka Persempatan setiap saat bisa Kan semangat sudah belajar, nge-coach Dan hasilnya sukses Tapi Bapak belum jawab tuh Mau pelatih gak? Saat ini saya masih belum terlalu kepikiran ya Jadi Mas, masih fokus buat game pemain dulu Lantinya mungkin kira-kira udah gak bisa bersaing lagi Mungkin baru dijerit ke depannya Tapi kemungkinan ada dong ya? Kemungkinan pasti ada Oke, baik Itu Mas jawabannya Silahkan, dan lain Rekat-rekan media Terima kasih Terima kasih Ya untuk menjaga Selamatnya ya Pasti kita harus jaga Apa? Latihannya juga ya Jadi jangan sampai Menurun Latihannya Dan selama ini juga BBC masih welcome Untuk kita ya Jadi Terima kasih banget Terus Target Kita dalam setahun sih Minimal 14 Turnamen ya Itu minimal sih Jadi nanti kita lihat lagi Gimana Dari Bapak Adi Amritamin Atau cukup Penasaran CIM Kalau menurut CIM Pasangan yang jelasan kan Dari tadi dibilangnya Gak mudah gitu ya Tapi apa sih Yang bikin mereka Justru Bisa meraih Dari Januari Sampai sekarang Juara-juara yang Maksudnya Gelar-gelar Atau pencangka yang baik Sebenarnya kan Sudah terbukti Maksudnya Kalau di usia sekian Mereka masih bisa eksis Artinya Kesehariannya Pasti Mereka sudah Bisa Menjaga Jadi Kondisi Kita lihat Paul Eric Moir Larson Juara Olimpiade Di usia 30 lebih juga 36 Juara Olimpiade Tunggal Bu Kralok Kenapa? Karena memang Dia bisa menjaga Kondisi Di dalam lapangan Dan juga Di luar lapangan Kalau saya ingat Sedikit sih Saya selesai Perintimain Juga usia 35 Dan sudah punya anak Itu pun perlu Perjuangan Yang luar biasa Dan saya percaya Dengan Motivasi Yang seperti itu Yang Tuhan Memberkati Dan Sedikit mungkin Tentang Hindra Karena saya aksan Gak terlalu tahu Tapi kalau Hindra Memang Bagi Jaya Raya Dia adalah ikon Ikonnya Jaya Raya Kita bersyukur Sangat punya Hindra Di Jaya Raya Karena Dia bisa menjadi Apa ya Role model Di dalam klub kita Luar biasa Ketika bertanding Bersama-sama dengan Junior-juniornya Dia tuh Selalu memimpin Sehingga Junior-juniornya itu Gak berani Sembarangan Dan yang hebatnya lagi Tadi seperti Istrinya kan Ngomong sendiri Tetap jaga Rendah hati Memang rendah hati Banget Jadi terhadap Junior-juniornya Juga dia Gak ragu-ragu Kasih tahu Eh Pakaian kotornya Ada di mana Sini Saya kumpulin Gitu loh Hindra itu Jadi terhadap Junior-juniornya Itu begitu Sampai Saya ngomongin itu Terharu banget Jadi Bersyukurlah Itu mungkin Kadang saya pikir Dia akan jadi Iconnya Di Jaya Raya Jadi Kalau bertanya Masalah Untuk menjadi pelatih Sangat-sangat Welcome At least Dia menjadi Kader Untuk Kedepannya Di dalam Pengurusan Atau Pelatih Di Jaya Raya Karena Memang luar biasa Hebat Tepuk tangan dong Bukan kader Parpol ya Kader Pak Api Kedihacim ya Tanya dulu dong Sama Pak Hamid Awaludin Coba Dapatnya Sudah jauh-jauh Danteng Gimana Pak Kalau Hindra Dari dulu Saya kenal Karena ini Yang menuncul Pada Hindra itu Bahwa di luar Dia diem Sabat Tapi dalam lapangan Monster Semua Semua yang Nonton Hendra Kalau dia Njemes Itu luar biasa Dia garis Tengah lapangan Dia bisa Njemes Kesepran Persis Di depan Net Jatuhnya Itu kan Luar biasa Teknik Jadi Di luar lapangan Boleh dia penyambat Santu Di dalam lapangan Tidak santu Ini anak Kalau Baba Kesan saya Ini adalah Tipe pemain Yang tidak bisa Tanpa smash Jadi saya bingung Kalau dengan Postur yang Agak Mengilih Smashnya luar biasa Kencang Tahun 2017 Di Glasgow Smash terkencang Itu Hasan Di Glasgow 2017 Jadi Indeks Kencang smash itu Hasan pernah Punya ini Kenapa bisa begitu Karena teknik Sekali lagi Teknik Mukulnya itu Dia tidak pakai Bergelangan tangan Tapi Bahu ikut Sehingga Daya tekannya Itu Luar biasa Saya cocok Jadi pelatih Di jago Saya Temu pelangan Ini adalah Analisanya Sudah teknis Banget Nih Sudah Memang Pemain Banget Sayang Aja Ya Kan pelangannya Christian Silahkan Makan-akan Media Kalau ingin bertanya Lagi Selamat menikmati